Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Utami Neri Stasari, disini saya berada di rumah sakit ceritas Palembang. Sekarang kita akan menelusuri rumah sakit ceritas yang merupakan bangunan bersejarah pada masa kolonel Belanda, yang berada di kota Palembang. Disini selain saya menelusuri rumah sakit ceritas, saya juga akan menyampaikan sedikit sejarah tentang rumah sakit ceritas Palembang. Selamat mendengarkan! Rumah sakit ceritas merupakan rumah sakit swastanon pemerintah pertama yang dibangun pada masa kolonel Belanda. Bangunan rumah sakit ceritas yang ada sekarang merupakan perkembangan dari pendirian rumah sakit pada masa sebelumnya. Pendirian rumah sakit didirikan oleh Kongres Ceritas pada tahun 1926 dengan mengambil lokasi berada tidak sama dengan saat ini, melainkan di luar kota Palembang. Pada tahun 1937, bangunan rumah sakit ceritas dipindahkan ke lokasi kota Palembang yang sekarang menjadi rumah sakit ceritas. Telah terjadi perkembangan pada rumah sakit ini dengan adanya penambahan meruang-ruang atau bangsal untuk menanggung jumlah pasien yang semakin banyak. Tampak depan pada bangunan rumah sakit ceritas terdapat penambahan semacam teras atau kanopi yang ditempatkan tepat di depan pintu masuk utama. Bangunan lama rumah sakit terlihat membujur panjang dan memiliki atap kopet atau berdaeret menjadi satu dengan penempatan sejenis jendela kecil atau lukar. Pada bagian tengah atap, di dalam rumah sakit membentuk ruang-ruang berdaeret semacam koridor. Rumah sakit ceritas terletak di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 1054, Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur 1, kota Palembang. Seperti halnya di setiap wilayah rumah sakit, usaha kesehatan menjadi perhatian. Sehubungan dengan ini, pimpinan Pastor Hati Kudus Yesus yang sejak tahun 1926 bertugas di wilayah Sumatera Selatan memohon bantuan kepada pimpinan Kongres Suster Ceritas di Rosendal, Belanda, untuk membantu dalam misi di daerah ini. Permohonan tersebut mendapat tanggapan baik sehingga dalam waktu singkat mereka siap mengirim para susternya ke daerah Sumatera Selatan. Empat pada tanggal 9 Juli, lima orang suster dari Kongres Ceritas Rosendal, Belanda, tiba di Palembang. Mereka adalah Suster Renunda Hermans, Suster Wilhelmina Blasgraf, Suster Cecilia Louten, Suster Alaka Fenderlinden, dan Suster Katrina Koning. Maka, dengan semangat cita-cita pendiri Kongres Suster Santo Francisco Ceritas, yakni dalam kegembiraan, kesedihan, dan terutama dalam cinta kasih menolong orang lain, serta berdoa dan mengorbankan diri menampakkan kegembiraan hidup di antara orang sakit yang kekurangan. Kelima Suster tersebut memulai karyanya di Indonesia, tepatnya di wilayah kota Palembang. Karya Suster Ceritas Palembang semakin berkembang, serta ada penambahan 10 orang Suster lagi dari Kongres Ceritas Rosendal, Belanda. Maka dirasa perlu membangun rumah sakit baru, oleh pimpinan Suster Ceritas dipilih sebidang tanah yang letaknya di ketinggian saat itu jauh dari keramaian kota dan cukup strategis. Tempat ini memang merupakan gunung kecil berada di sudut kota Palembang yang merupakan lokasi rumah sakit ceritas sekarang. Tahun 1937 mulai peletakan batu pertama. Kemudian tanggal 18 Januari 1938, peresmian dibuka rumah sakit oleh Monsignor Mikkelhot S.A.J. dengan nama Rumah Sakit Ceritas Palembang. Sedangkan bangunan lama yang posisinya berseberangan dengan rumah sakit diserahkan kepada Prater OVL Van Ultrez. Rumah sakit yang didirikan para Suster Ceritas ini merupakan rumah sakit pertama yang ada di Palembang. Selama penjajahan Jepang, rumah sakit diambil dan dijadikan markas tentara Jepang. Para Suster dan Pastor diinternet atau ditawan di berbagai tempat. Pada waktu kemerdekaan rumah sakit ceritas, dikembalikan pada Kongres Suster Ceritas dan terus dibenahi hingga menjadi rumah sakit seperti saat ini. Dan ini bisa kita lihat sama-sama foto rumah sakit ceritas yang lama. Dan ini foto pendiri Kongresi Suster Santo Francisco Ceritas. Dan ini foto lima Suster Ceritas Misionaris Pertama di Indonesia. Bisa kita lihat semuanya di dalam video ini. Ini adalah tampak sekarang dari rumah sakit ceritas Palembang yang telah banyak direnovasi dan dibenahi dari tahun ke tahun. Dan ini adalah bangunan baru dari rumah sakit ceritas yang digabung dengan bangunan lama rumah sakit ceritas itu sendiri. Ini tampak depannya yang bisa kita lihat. Dan rumah sakit ceritas saat ini menjadi salah satu rumah sakit besar di kota Palembang. Sekian kemamparan dari saya dan penjelasan sedikit dari saya tentang sejarah rumah sakit ceritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.